Biasanya kalau resolusi itu gagal, biasanya resolusi itu terlalu besar. Kita tuh harus memulai dengan langkah yang kecil. Tips dari aku yang pertama setting goal, tapi setting goalnya gak harus langsung besar. Tapi dimulai dari yang kecil aja dulu, tapi itu tetap harus ada step by stepnya. Lalu yang kedua, itu cari partner buat hidup sehat. Mungkin pacar kamu, suami kamu, adik kamu, terus teman kamu. Kamu tuh harus bisa memposisikan diri kamu di lingkungan yang sama-sama men-support. Kamu ingin berubah untuk menjadi pribadi yang lebih sehat. Lalu yang ketiga adalah, lakukan kegiatan yang memang kamu suka. Yang penting kamu bergerak. Kalau males, itu artinya kamu memang gak suka dengan apa yang kamu lakukan. So, supaya kamu gak males buat bergerak, kamu tuh harus tahu diri kamu dulu, kenalin diri kamu dulu, kamu tuh sukanya apa. Intinya adalah kamu mau bergerak. Terima kasih sudah menonton!